Hari ini saya ngombyok konin lagi bosku Dikarenakan burung konin saya sudah soljerot Nah kita cari bahan lagi Ngombyok lagi bosku Kita cari terotolan Tapi ini kayaknya terotolan semua burung koninnya Nah kita cari yang mantul atau kintul-kintul bosku Kita lihat-lihat dulu Ini sambil saya master ya Kita pantau Siapa yang bunyi yaitu yang kita angkut Nah ini ada yang trotol macan Trotol macan bosku bentar lagi Metallic full ini Satu kali mutasi Ya trotol macan Mantap ini kayaknya Kita cari yang ngerewi pokoknya Nah setelah saya amati Sambil ngudut Sudah habis dua batang bosku Nah ini terpantau ada yang iwik-iwik Trotolan nih Tuh di pojokan Nah tanpa lama-lama lah Kita langsung Egas bungkus dan eksekutor bosku Ini posturnya juga mantul ini Konin Sumatra ini bosku Posturnya jamin gedang goreng Nah mantul ini kita bungkus Baru aja beli konin Trotolan Kita bungkus Konin Sumatra ini Harganya lumayan Yang Sumatra itu lumayan Kalau yang Kalimantan Lebih murah Tapi saya suka yang Sumatra bosku Terotolan Saya beli Lumayan harganya Trotol Trotolnya baru disayap Sama di Pantat Mantap ini Baru beli tadi Siang Oke Kita review Bareng-bareng Nah ini penampakan Burung koninnya bosku Trotolnya baru disayap Sayap Sama di Pantat Tuh Trotol biru-biru Nah ini konin Sumatra Ya bukan Kalimantan Saya itu suka Sumatra Karena Posturnya itu loh bosku Ya kalau kata orang itu Posturnya lebih Semok ya Semok Lebih panjang Lebih besar Lebih mantul lah istilahnya Nah ini Sumatra Dan saya kalau Beli konin Ya pasti cari yang Ini bosku Paruhnya ya Paruhnya itu Yang gak begitu bingkong Yang gak begitu bingkong Pokoknya Agak lurus Agak lurus gitu loh Nah itu Kalau menurut saya ya Menurut saya sendiri sih Itu biasanya suaranya Lebih Rapat Bosku Ya itu Kalau menurut saya Kalau menurut Teman-teman Ya gak tau ya Kalau menurut saya Seperti itu Paruhnya yang Tak pancing Tak pancing-pancing gitu kan Seperti biasa Tak terapi Bunyi bosku Diomyo kan Bunyi Tercet Wah rajin banget Sudah gak pakai lama Langsung saya bungkus Nah ini penampakan koninnya Jadi seperti itu bosku Kita masukkan aja Langsung ke dalam Sangkar Nah kita masukkan Sangkar Serius Eh bentar bosku Saya mau pasang ring Lupa saya Bentar Saya mau pasang ring ya Ini mumpung burung Ini Baru beli Langsung kita pasang ring ya Pasang ring dulu Kita ambil ring saya Nah kita pasang ring dulu bosku Saya mau pasang ring tadi kok lupa ya Ini kita pasang ring dulu ya Nah kita pasang ring dulu Bentar Ini ringnya Tak siapin Sudah Ini ring Saya sendiri ya Ring lungom bulan Ring bikinan sendiri Ini ring sogon Tapi juga bisa Dipakai untuk burung konin Ring sogon Bisa dipakai konin Nah kalau ring konin Gak bisa dipakai sogon Ya karena Kurang besar Gitu bosku Kalau ring sogon Dipakai konin Pasti masuk Ya karena ukurannya besar Ya Ini kita ambil satu dulu Nah ini Saya pakai yang nomor 81 bosku Ya Kita pasang seperti biasa Andalan Pakain bodi Yang ada gambar Janda Saya kalau pasang ring Pakain bodi bosku Gak pakai minyak Kalau pakai minyak itu Lengker di ini loh Di bulu nanti Ya Kalau pakai bodi itu Langsung kering Lebih aman Lebih nyaman Nah Cara pasangnya Seperti ini Bosku Jari belakang Ditekuk Dan Yang jari Tiga di depan Kita masukkan dulu Ringnya Jangan sampai Kebalik ya Kita masukkan Set Ini Lalu kita kasih Lalu kita kasih In body Digit aja Oles Setelah itu Kita dorong Sambil kita putar-putar Bosku Langsung masuk Langsung masuk Langsung masuk ini Saya pakai ring sogon Kebesaran ini Sebetulnya Bosku Kebesaran Agak longgar Karena ring sogon Kebesaran Nah lanjut Kita kasih Makan Pakannya Nektar Abel-abel Buat teman-teman Yang nanya Pakan konin Sama sogon Sama Atau Sama Sama Gak usah Dibeda-bedain Bosku Sama Sama-sama Burung Madu Kok Kita kasih air Minum Dipatukin Bosku Enggak apa-apa Wajar Karena burung Baru kita pasang ring Adaptasi Sehari Paling Asal Enggak lecet Kakinya Adaptasi Itu Paling sehari Bosku Dan jangan Dikrodong Jangan Dikrodong Kita Abel-abel Saja Biar burung Ini Gerak Terbiasa Dengan Ring yang ada Di kakinya Jadi seperti itu Bosku Ya Mantap Wah langsung makan Kelaparan ini Oke Jadi Ini koninnya ya Buat teman-teman Yang minta review Konin Saya beli Saya beli lagi Ini Karena konin saya Yang kemarin Sudah Gak ada Sudah saya jual Oke Besok-besok Saya review Kalau sudah bunyi Untuk kerawatan Selanjutnya Oke Bosku Mantap Nah Jadi Itu tadi Koninnya Nah sekarang Kowul Nah ini Kowul Yang kemarin Nanyain Kowul Masih punya Kowul Dulu saya rawat Dari Terotolan Sekarang Sudah Full Rawatannya Sama Kayak Konin Burung Beginian Itu Enggak usah Dirawat Aneh-aneh Bosku Enggak usah Dikasih Pakan Yang aneh-aneh Juga Jampang bunyi Konin Kowul Yang penting Jina Semakin Jina Semakin Enak Bunyi Terus Kalau Jina Bunyi Enak Jika Perlu Rawatan Yang aneh-aneh Kalau Untuk Kowul Ini Pakannya Tak Kasih Pur Pur Vietnam Yang Dulu Pernah Saya Review Dan Saya Pakai Untuk Burung Sogon Burung Konin Burung Madu Semua Dulu Kan Tak Pakain Pur Nah Sekarang Saya Masih Pakai Tapi Tak Kasihkan Hanya Burung Kowul Kalau Burung Yang Lain Sudah Nggak Pake Pur Seperti Ini Dulu Sudah Pernah Saya Review Pernah Saya Makan Juga Rasanya Enak Penasaran Kalau Penasaran Coba Sendiri Dulu Tak Makan Itu Rasanya Kayak Apapman Kacang Apapman Kacang Enak Beneran Masih Saya Ambil Ya Tidak Ambil Ambil Enggak Percaya Rasanya Enak Ambil Ya Manis Tidak Enak Enak lagi ini kalau enggak saya pakai buat makanan bulu enggak makan sendiri nih nanti biar saya juga ikutan gacor nih ini manis kayak permen kacang ini enggak pakai nektar jadi pakannya pakai pur kalau tak pakai nektar itu ini pada lengket semua sangkarnya bosku makanya tak takasipun sama takasif setiap hari ulat kandang atau enggak ya kroto untuk turun kawul selebihnya rawatannya ya seperti biasa lah jemur enggak pernah tak jemur ampun enggak pernah ampun malah ini hanya tak taruh dalam rumah bosku jarang tak keluarin tak pakai buat masteran enak kan jadi 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 ini kalau tak pegang ya bunyi terus hehehe ini kawulnya rawatannya sama kayak kalau ini simpel burung mudah bunyi nah kalau ini burung kemade bosku ya burung kemade saya udah kacor ini udah ngalas kacor Oke kita kasih makan kroto bosku ya mumpung ada kroto untuk kasih kroto enak buat mainan burung kemade itu bosku apalagi nanti kalau birainya udah jebol dimainin gini teler dia tapi ini belum mau ini belum mau bosku saya kalau birainya udah jebol dimainin gini teler dia ini saya punya lolohan burung sogon satu sarang isi dua barang langka ini saya sogon di alam mudah menipis cari anakan pun sulit saya masih dapat nih satu sarang isi dua ini sarangnya banyak ini ya bulu ayam kacor bulu burung ini di sarangnya bosku malah buang kotoran lagi ya ini tuh anakan burung sogon pesisir ya atau burung sogon tambak biasanya kalau sarang burung sogon tambak itu ciri khasnya banyak bulu seperti ini bosku ya banyak bulu-bulu seperti ini loh itu biasanya ini sarang ini sarang burung sogon daerah pesisir biasanya sih seperti itu ya kebanyakan seperti itu nah ini kebetulan saya dapat anakan sogon pesisir nah sogon tambak ini mantap ini satu sarang isi dua ini juga mau tak pasang ring bosku ya sekalian karena belum tak pasang ring saya baru dapat kemarin ini mau tak pasang ring juga sekalian nanti mau saya loloh ini yang anakan nomor dua ini jangan akan nomor satu dua bosku kita pasang ring ambil satu oke kita pasang di kaki yang sebelah kanan saya kalau pasang ring itu pasti di kaki sebelah kanan bosku kita masukkan dari depan set jangan lupa dikasih n body biar licin set set toh masuk ini nomor 78 ini yang anakan nomor dua ini nah kita ambil satu lagi yang anakan pertama biasanya itu anakan yang pertama jantan ya biasanya tapi ada juga yang anakan nomor dua jantan bosku dulu pernah dapet saya yang anakan pertama malah betina tapi kebanyakan itu jantan anakan pertama set olesin body seperti tadi dorong pelan-pelan sambil diputer-puter set set toh masuk sudah bosku saatnya kita kasih makan nah untuk pakalnya ini saya pakai keroto oke keroto yang nanya lolohan burung sogon ya bagus pakai apa pakai keroto atau enggak perut jangkrik bosku ya sebetulnya saya pakai kerotok ya ini gini aja nih shot jafit seperti ini celupin dulu selot lalu kasih jafit lagi celupin selot kasih celupin dulu biar apa biar basah kalau nggak dicelupin enggak basah bosku ya celupin dulu banyak bulunya loh inilah kalau ngeloloh pakai perut jangkrik itu usahakan jangan kebanyakan bosku yaitu bisa berakibat ini apa kelumpuhan gitu loh saya dulu tuh sering karena enggak ada keroto tak loloh pakai perut jangkrik enak kebanyakan perut jangkrik lumpuh dia beneran itu kalau nggak percaya coba aja kalau kebanyakan perut jangkrik lumpuh apalagi jangkrik yang ini bukan jangkrik alam wah bahaya itu paling aman ya pakai keroto ini udah nggak mau mangap yang satu udah kenyang Oke jadi ini ya anakan burung soko nya udah selesai tak pasang ngiring ini paling beberapa hari lagi ya dua atau tiga hari atau empat hari lah udah nanggering ini bosku Oke bosku mungkin itu dulu ya untuk video kali ini untuk burung koninnya besok-besok akan saya review lagi ya di video selanjutnya untuk proses perawatannya ini mantap kita dapat amunisi lagi calon calon gacauan masa depan ini bosku mantap ya